Bismillahirrohmanirrohim Wa bismillahirrohmanirrohim Yang terhormat kepada al-Ustadz Dan yang terhormat kakak-kakak Dan teman-temanku yang saya cintai Orang pesek bertemu orang pesek Berkata hello sec Orang majung bertemu orang majung Berkata hello jung Orang gendut bertemu orang gendut Berkata hello nud Si manjung ketemu si pesek Si gendut gak bisa-bisa salam Akhirnya mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 dan abduhu wa rasuluh amma ba'u obli srohli sodri wa yasili amri wahlul ufdata milisani yang kongkong amma yang pertama-tama dan yang paling utama dan menjadi yang nomor paling utama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kita menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar contoh nikmat yang terkecilnya Allah memberikan sebuah nikmat bulu yang dimana sering kita anggap tidak terpakai ternyata itu adalah menjadi sebuah perhiasan bagi kita Allah memberikan nikmat bulu rambut untuk memberikan sebuah kesempurnaan kepada kalian semua turun lagi ke bawah Allah memberikan alis mata untuk memberi kesempurnaan kepada wajah kalian turun lagi ke bawah Allah memberikan bulu mata yang untuk mencegah dekubungu masuk ke dalam mata turun lagi ke bawah Allah memberikan bulu hidung dimana untuk menyarik udara yang kotor turun lagi ke bawah bagi mulia Allah memberikan sebuah kumis dimana memberikan sebuah kejadian selanjang amat berlaku turun lagi ke bawah Allah memberikan sebuah bulu janggut dimana janggut untuk melarang nasi jatuh ke lantai yang dimana jatuh ke bawah Allah memberikan bulu janggut yang mana kalau dicabut tahu jubilah sakitnya sampai dan kalau pambulah salawat serta salam kita tunjukkan tetap kepada nabi kita nabi besar muhammad karena beliau lah dari jaman nenek-nenek makan gegetuk di depan rumah sampai jaman nenek-nenek main facebook di depan rumah dari jaman orang muter-muter kagak jelas sampai jaman orang-orang main komputer dan karena nabi muhammad pula kita bisa membedakan yang mana koran dan yang mana quran dan karena nabi muhammad pun kita bisa membedakan yang mana teh botol dan yang mana alkohol dimana Allah pun memberikan itu dan karena nabi muhammad pun baiklah pada tayangan saya kali ini saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah yang memberikan lulucon kepada anak cucu jojon ataupun melawak agar hadirin tertawa terbahak-bahak tapi izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patah beranjur madu dan rajun pergaulan remaja teman-temanku yang cantik-cantik bulu matanya lengking teman-temanku yang ganteng-ganteng yang hidungnya manjuk maaf yang pesek gak usah bumi berputar dengan kecang di atas borosnya sehingga mendilas waktu manusia manusia merasakan kerudian yang amat sangat mendalam Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firmannya yang berpuji Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana labihusri Al-Aya dan saat itu pun manusia mulai sadar khususnya para remaja seperti kita bahwasannya mereka telah buas akan kena cipratan hampasan dan cepat kelompok kemenedan dan zaman mereka silaukan kelimatan dunia yang hanya sesaat seperti harta tahta dan cinta terhadap wanita bagi pria dan wanita cinta terhadap pria yang pertama harta kita boleh saja mencari harta sebanyak-banyaknya sebagaimana orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates pencipta Microsoft tapi dengan cara yang alam jangan sampai menggunakan 3D gosok ngipet ngegarong memang dengan harta segala bisa di mobil ke motor ke cinta ke bahkan keperawanan wanita zaman sekarang bisa yang kedua yaitu tahta banyak pemuda sekarang berlembak-lembak untuk mencari tahta setinggi-tingginya tapi perlu kita ingat setiap manusia memiliki pertanggung jawaban di akhirat nanti kulukum rokin wakulukum mas kulunan rohiyatin nah itulah contoh para remaja sekarang sedang berlombak-lombak mencari mencari tahta setinggi-tingginya contohnya si mamat yang dulunya jualan tomat mau jadi pak camat dikasih oleh-oleh jadi pak camat dikasih pak camat maunya DPR dikasih DPR maunya bupati dikasih bupati maunya gubernur dikasih gubernur maunya MPR dikasih MPR maunya presiden dan akhirnya si mamat pun ma saya apa anggap pun akan ibu kita bakal ustaz kita akan dan saya sendiri pun akan 100 tahun lagi yang ketiga yaitu cinta bicara tentang cinta apabila kita mendengar kata cinta sudah tidak aneh di telinga kita mengapa mengapa karena cinta adalah suatu hal yang amat indah tiada dua bahkan karena cinta orang bisa berubah lelaki tadinya rambut turun karena cinta rambut ngacung dan lelaki pun karena cinta celana ngacung jadi turun astagfirullah dan karena cinta pun seseorang bisa lupa segalanya makan lupa minum lupa makan lupa sholat lupa bahkan utang yang sekian juta pun bisa lupa itulah cinta dan karena cinta pun orang bisa berubah kita melihat sang pujaan hati belahan abdu yang tadinya hitam jadi putih yang tadinya pesek jadi manjur yang tadinya genut jadi langsing kayak ayuti bahkan pepatah cinta pun berkata gunung gunung menjulang tinggi kan kudangi lautan api kan kuarungi hanya untuk melihat sang pujaan hati belahan abdu bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi yaitu irwansa dengan gayanya untuk sang kekasihnya ingin ku gapai bulan dan ku peti kisah ingin ku setelahkan semuanya untukmu kita bayangkan jauhnya bulan besarnya bintang ingin diambil cuma membuat belahan hati dan belahan abdu karena disini sistem melarang kita membawa alat elektronik membawa handphone terkadang kita menggunakan sepucuk kertas untuk menganyakan kabar subia kan jauh disana ayam udah aman lu ayam ayam apa kabar ayam jangan lupa minum obat atau yang sering kita sebut surat-surat ha 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 tanpa kita sadari dari untayan yang diatakan telah saya untaykan kepada kalian yang sering kita anggap madunan manis ternyata racun bagi kehidupan kita oleh karena itu kita sebagai pengguna islam generasi agama takut-takut dunia ha ha takut-takut dunia kita jangan sampai terhasut dalam itu benar yang dikatakan oleh lagu oleh Kiai Aji Roma Irama yang berkata mengapa semua yang asik-asik itu diharapkan ha ha mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang ha 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 itulah perang kapetan umpannya ialah bermaca-maca ha 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 ternyata benar kata Haji Roma Irama yang enak dilarang yang asik dilarang memang itu adalah racun bagi kehidupan kita itulah cara setan untuk menghasut kita ke dalam lubang nerah kak apakah apakah pada mas kak mau kak 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 kurang lebihnya mohon maaf tapi saya ingin memberikan sebuah dalit sebuah hadis nabi ikmalun didunyaka kaanaka tangisu abadadad waqman liha yibli'a hilo kita kaanaka tamutun godad suri time is up karena waktu yang memisahkan kita mohon maaf pengen pisang beli di pasar langsung dimakan di dalam kamar karena akang masih belajar kalau ada maaf mohon kalau ada salah ya kurang lebihnya dari saya mohon maaf wabillahi topik wal hidayah waridu wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh